ini rasanya kalian perlu coba rasa korea asli karena yang punya orang korea asli dan ibaratnya disini hidden gem di tempat yang kayak damai gitu ya Halo, Bray. Balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Nah, setelah dari Pontianak dan Singkawang, kita udah balik ke Tangerang. Nah, ini sekarang kita mau makan, oh, Hidden Gem. Hidden Gem untuk restoran bergaya Korea, Korean Food. Nah, tempatnya ini di Lipo, Karawaci. Jadi, buat kalian yang belum tahu, pantengin terus videonya. Tapi sebelumnya, subscribe dulu, biar kita makin semangat. Oke, nggak lama-lama, kita langsung menuju ke sana. Ciao! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke, Bray. Jadi, sekarang kita udah di Lipo, Karawaci. Nah, ini tempatnya kalau dari UPH itu lurus terus. Lurus terus, dia jadi satu sama apartment. Nah, ini kalian lihat yang mau ke arah SPH. Jadi, lewatin UPH, bunderan, lurus terus, uang papa habis. Oke, lalu kalian lewat jalanan ini, dan belok kiri bunderan pertama setelah SPH. Nah, ini kita udah mau nyampe tempatnya. Ya, itu hidden gem. Nah, kayak gini nih. Tuh, lihat. Oke, iya, itu hijau-hijau semua tempatnya, enak. Oke, nggak, ya kan. Oh, jadi satu tuh sama Amartapura. Kondo. Ya, kita ini... Ya. Iya, Pak. Parkirnya mana ya, Pak? Lantai 6. Lantai 6? Iya. Oke, yuk, maaf. Oke, parkirnya lantai 6. Agak jauh, agak PR. Oke, yaudah. Begitu kita nyampe depan resto, kita langsung lanjut lagi. Ya, Bray. Ciao. Oke, Bray, ini kita udah di depannya. Jadi, Amaro Restoran ini di Tower B. Ya, Tower B. Lalu kita lihat gelap-gelap bagaimana. Halo. Dua orang? Dua orang. Oke, saya izin video juga untuk YouTube, boleh? Oke. Oke, ya. Dua orang, gimana enaknya? Wah, oke. Jadi, Bray, ini tempatnya homey dan nggak terlalu rame ya. Jadi, apa? Ini kita coba pesen. Oke. Bukunya goyang-goyang. Ya. Mas, minta menunya dong. Ya. Ya. Oke, let's see. Pak, mau pesen? Oke. Sini bestsellernya yang pok apa? Tang suyu, ada yang asam manis, ada yang pedes manis. Oh. Kalau yang mie, ada yang cacang matu. Oke. Kalau yang mie, dia cacangnya, cacang sama campur. Oke. Oh, yaudah. Kalau nggak, saya mau jajang mion, satu. Terus. Kalau ini apa dia? Asam manis. Ini asam manis. Ini pedes manis. Oke. Kita coba yang asam manis. Satu. Yang kecil. Minumnya, ada yang refill? Nanti kita hasil ocak. Oh, yaudah. Minumnya dua berarti ya. Oke. Kayaknya kecilnya satu, jajang mionnya satu. Iya. Oke. Iya, makasih. Oke, ini, apa? Ini, Bray. Jadi, kalau ini, dia Korea asli. Korea asli kayak. Ahau kan cacang inis asli. Ini Korea asli. Terus, menu-menunya kayak gini. Oh, ya sih. Oh, ya. Sampir nggak kalau di sini aja? Boleh. Kalau nggak, saya di sana boleh nggak? Di sini ada orang-orang. Di Tebel ini. Kosong. Kosong? Oh, sana aja. Itu bisa smoking nggak? Di sini ada yang bisa smoking nggak? Di sebelahnya nggak ada orang. Oh. Di sini bisa, boleh. Boleh smoking? Iya, boleh. Wow. Di sini? Boleh. Oh, sini? Iya, boleh. Oke. Kita boleh smoking. Ya. Oke. Masih, ini apa? Ini dia, Kak Tugi. Dia dari Lobak. Kimchi Lobak. Kimchi Lobak. Ini asal kuni, damuji namanya. Damuji. Oke. Sudah dipuji dia. Oke. Baik. Ya, ya. Thank you. Jadi. Bentar ya. Rampin dulu. Oke. Nih, kayak gini. Oke. Jadi original semua. Oke, suasananya homie. Yaudah, nanti kita begitu makanannya udah ada, langsung kita review. Ya. Oke. Ciao. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita cobain nanti ini jajang mion kita cobain jajang mionnya dulu dia kayak apa ini ya mirip-mirip kayak mie spagetti gitu tapi atasnya tuh full bumbunya hitam-hitam begini ya oke kita cobain dulu tuh oke yoi ya yoi jajang mion jajang mion ini ada dua ukuran dua ukuran medium ama large medium bisa buat dua orang nih harumnya harum apa ya agak-agak harum asem ya walaupun rasanya apa warnanya ini nih pekat tapi rasanya soft halus gak gak strong hmm ini ya tekstur mudelnya kenyong arumanya strong tapi rasanya soft dan sesekali kegigit daging babinya ya kayak di sengkel-sengkel gitu sama babi ini ada bohong-bombai juga terpotong ya ada bohong-bombai dan lain-lain kalian bisa lihat nih ya kayak gini nih kalian bisa lihat terus apa lagi nih daging babi pasti karena kita hanya nge-review makanan khusus mengandung babi ya kan ya kan awalnya dimakan terkesan keren ya tapi makin dimakan makin dimakan ya rasanya makin keluar hmm noodle-nya yang enak karena kenyal chewy teksturnya masih berasa di mulut dan dia daging babinya daging kincang kayaknya basah cuma noel-noel ini oke ini oke buat kalian makan siang ini oke kalau suka yang rasa yang gak terlalu strong rekomendasi nih bestsellernya juga di sini oh ya sama buka tiap hari dia buka tiap hari ya kayak rasa apa mie goreng tapi lebih lembut oke kita cobain dia tung suyu nah kalau kuahnya ini kuahnya mirip kayak gurame asam manis dia ada wortel timun nanas oh enak dia goreng tepung ini kayak lembut gak garing jadi berasa krus tapi bukan crispy atau crunchy bukan kayak garing kayak garing kayak garing hmm buka asam manis enak gak comot lagi tuh tuh ya kalau makan disini kalian juga dapat side dish ya ini kimchi 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 bengkuang hmm masam enak jadi kalian bisa tambahin tekstur pakai garing asam strong begitu dimakan pakai ini jajangnya natural campur teksturnya beda lagi ini bengkuang dia lebih ke mana ya fresh gurih asin tapi soft rasanya hmm hmm sampai dan ini porsinya gede-gede ya porsinya gede-gede dan kalau buat dibandingin sama yang di mal ini jauh lebih gede porsinya dan harganya kurang lebih sama jadi makan disini ramean enak nih bareng keluarga tempatnya gosi terus ada ruangan-ruangan terpisahnya juga dan buat para smoker bisa ngerokok hmm ini sih enak hmm tung suyu nah kalau ini ada tiga ukuran kecil medium sama besar ini gue yang kecil aja segini nih kalian liat nih hmm asemnya nampor enak bener-bener ini rasanya kalian perlu coba rasa korea asli karena yang punya orang korea asli dan ibaratnya disini hidden gem di tempat yang kayak damai gitu jadi gak penuh sesel kalian perlu impit-impitan di mal gak usah disini aja hmm 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 dapet kubi ini ini hidisnya juga eubi caramel caramelnya enak kalian perlu coba oke coba ya gue coba pakai timun karena ada sayurannya kayak asam manisnya gurame gurame asam manis sausnya sama hmm mas sensasinya ya tuh daging asli jadi bukan daging-dagingan yang apa yang dicampur jadi tepung ini tegang asli goreng crispy tapi si tepungnya atau si kulitnya ini kayak gurih tapi teksturnya kayak kulit pisang goreng tepung yang di abang-abang jadi bertekstur gitu gak cuma crunchy doang agak chewy nah ini kalian bisa mau crispy kalian pesen crispy dan masih banyak menu-menu lainnya ya ini ya kalian bisa cobain gue gak mau hilaf lagi kayak di mana Jaba BK ya takutnya pecah takutnya pecah karena gak bisa makan lagi udah udah gue mau lanjutin makan ya jadi kalau mau mampir ke sini ini salah satu dua menu berarti salah dua dua menu yang bestsellernya cuman yang lainnya kalian patut coba ya dan konsepnya banyak di sini jadi kalian janjian sama geng kalian temen kalian family kalian untuk mampir ke sini ini worth it banget ya dan kalau kalian mau ngajang mereka ke sini kalian share aja video ini ya tapi sebelum share jangan lupa subscribe biar kita makin semangat nge-review makanan mengandung babi khusus mengandung babi oke namanya juga kang babi ngebabi ya jadi jumpa lagi di episode selanjutnya ciao oke kita udah kelar kita bayar ya jadi tempatnya juga posi ya jadi berapa 205 oke buka dari jam berapa sampai jam berapa bukanya dari jam 11 sebenarnya sebenarnya 11 oke oh gitu oke oke jam 9 malam oke oke oh baru tau sekarang dari 17 oh 2004 oke berarti dari 2004 udah ya oke masih udah 16 tahun lebih ya oke mantap mantap enak oke makasih ya bu ya oke makasih oke oke nah oke nah baik jadi ini udah dari 2004 19 tahun nah ini baru apa ramenya akhir-akhir ini kata yang bunyanya jadi orang Indonesia banyak kan baru tau akhir-akhir ini nah berarti dari omongan itu ini banyaknya orang Korea yang makan jadi rasanya original ya kalau kalian mau coba cita rasa Korea original sini tuh Amaro Amaro nanti tempatnya gue share di kolom deskripsi oke ciao tchau tchau Terima kasih.